Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat 22 Juli hari ini, jumlah kasus positif bertambah 4.834 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.159.328 kasus. Selain laporan penambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini, sebanyak 3.363 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga, total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 5.964.196 orang. Meski begitu, pemerintah juga masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hari ini, ada 13 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dengan begitu, total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 156.893 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 2.465 kasus. Di susul Jawa Barat, 933 kasus dan Banten, 550 kasus. Saat ini, jumlah kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi, yakni di angka 38.239 kasus. Pemerintah mencatat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa waktu terakhir. Rata-rata jumlah penambahan saat ini di atas angka 3.000 hingga 4.000 kasus per hari. Untuk itu, masyarakat kembali diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih ada laporan masuknya COVID-19 varian baru Omikron PA-4 dan PA-5 di Indonesia. Presiden Jokowi pun kini mengimbau masyarakat agar kembali mengenakan masker, baik di dalam maupun luar ruangan. Masyarakat juga diimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus enemi. Terima kasih telah menonton! Demikian Breaking News kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!